Halo, Assalamualaikum Di video kali ini aku mau rekomendasikan aplikasi pencatatan keuangan harian Yang super recommend, gampang banget Installnya juga gampang banget Jadi untuk teman-teman yang males nulis Keuangannya, baik pemasukan atau pengeluaran Wajib deh install ini Simak ya Oke, sebelumnya kita install dulu aplikasinya di playstore Klik catatan keuangan di pencarian Nah yang ini, yang bawah Yang nomor 2, catatan keuangan harian Kita pilih ya, aku kan udah install nih Tinggal buka aja nanti Ini beberapa rate yang dikasih dan ulasan dari para pengguna Memang ini fiturnya gak ribet, super mudah Tuh, sangat bagus, mudah digunakan, sangat jelas dan tepat perinciannya Kayak gitu Oke, aku udah install, langsung buka aja Teman-teman juga tinggal install aja tanpa harus daftar lagi Nah ini aku kemarin baru pakai dari bulan Agustus Ini pencatatan aku Gak setiap hari sih aku tulis Karena sebelumnya aku tulis pakai buku Terus iseng-iseng cari aplikasi ini Nah ini, yang di buku belum aku tulis semua Ini sebagai gambaran aja Data pemasukan, pengeluaran Ini di laporannya nanti kayak gini teman-teman Kalau udah 1 bulan Oke, nah ini 1 September Hari ini kan tanggal 1 September Aku udah isi Ini contoh cara ngisinya nih Empamanya ada pengeluaran sebesar 100 ribu pada hari ini Ditulis di pengeluaran ya Nah ini untuk ngatur tanggal Hari ini tanggal 1 September Ada kategori Kategorinya apa Aku pilih pulsa Empamanya hari ini aku beli pulsa sebesar 100 ribu Rinciannya pulsa telekomsel Semuanya kayak gitu Disimpan deh Nah langsung tertulis kan disini Untuk hari ini ada isi ulang gas Deterjen, jajan Ada telekomsel Kayak gitu Nah terus Empamanya aku mau ngisi data tanggal 2 2 September Aku ada pengeluaran Empamanya sebesar Berapa ya 25 ribu 25 ribu untuk transportasi Empamanya Oke Terus kasih judul Judul itu rinciannya ya Transportasi Transportasi itu apa Maksudnya Empamanya BBM ke kantor Gitu Untuk tanggal 2 September Kayak gitu aja Maksudnya Kalau empamanya tanggal 1 Ada pemasukan Tulisan di bagian pemasukan Ini laporannya Aku kan memang baru 1 bulan Nah yang bulan ini September kan baru 1 hari Baru Aku belum mengisi data pemasukan Jadi baru ada pengeluaran aja Jadi Selisihnya minus 171 ribu Kayak gitu Dan rinciannya kayak gini Gampang banget Swear Sumpah Sangat mudah Jadi kalau mau yang bikin laporan Harus nulis Itu Aduh berat juga ya Aku ibu rumah tangga Tapi karena sering dipegang Handphone Jadi ya Mending sekalian aja Disini Nah ini data Datang 1 Agustus Belum semuanya Aku isi sih Aku juga belum konsisten Bismillah Bener-bener September nanti Aku konsisten Isi data Bener-bener lalu Data pemasukannya Dari gaji sekian Dari bonus sekian Kayak gitu Ini gajinya Masih di bawah UMR nih Oke Simple banget Jadi teman-teman Bisa mengatur Bisa mengetahui Bagaimana yang banyak Bocornya nih Ini untuk bulan September Yang udah aku isi Oke Ada kayak gininya Nah teman-teman Juga bisa Membuat Pengaturan Terkait kategori Seumpamanya Kita gak Gak seneng nih Kategorinya Cuma belanja umum Pulsa HP Tagian PDAM Tagian listrik Transportasi Dan makanan Umpamanya Kita mau ubah nih Tagian PDAM Jangan tagian PDAM Tagihan aja Jadi semua Bagian tagian disitu Gitu kan Mau listrik Mau pump Mau Mau Pesmedia Atau apa Nah yang ininya Aku mau ganti Seumpamanya Kategorinya Jadi Apa ya Dana sosial Misalnya Zakat Infak Sedakal Aku di Yang sini Kategori yang ini Kayak gitu Jadi teman-teman bisa Ubah sendiri ya Bisa diubah Atau dihapus Kayak gitu Ini di Setel di sini Misal Ini untuk Bagian Tabungan Kategori Jadi Mau ditulis Dimasukkan disitu Juga bisa Kayak gitu Oke Pokoknya Teman-teman Utak atik aja Insya Allah Sangat mudah Habis install Itu langsung Pakai Langsung buka Langsung isi data Tanpa perlu login ya Entah Diminta email Dan lain-lain Enggak sih Langsung aja Ini langsung pake Simpel banget Pakainya Jadi Tuh Bagian pemasukan Pemanya 1 September Aku punya pemasukan Bonus Pemanya sebesar 15 juta Gitu kan Dimasukkan disitu Nanti akan Keditek Di laporannya Tanggal 1 September Itu ada Pemasukan Dan pengeluaran Ini gaji 13 aku Yang baru cair Gitu Karena Untuknya kemarin Corona Jadi baru telat Cairnya Oke Itu dia 15 juta Pemasukan Dan ada Sekian ratus ribu Pengeluaran Oke Nah Gimana teman-teman Tertarikan Dengan aplikasi itu Aku rekomen banget deh Silahkan coba ya Aplikasinya Ada di playstore Gratis Mudah sekali Menggunakannya Testimunnya Juga cukup bagus Membantu banget Jadi kan Kalau punya nulis Habis pengeluaran Kita tulis Di buku Kadang Ribet gitu ya Itu cara simpelnya Mudah-mudahan Membantu banget Keuangan teman-teman Agar bisa Terdeteksi gitu Bagian mana Yang terlalu boros Bagian mana Yang seharusnya Disimpan lebih Gitu Selamat mencoba teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa ya Sampai jumpa ya Sampai jumpa ya Sampai jumpa ya Sampai jumpa ya